Berbekal alat mesin pengolah sampah dalam sehari kapasitas mesin mampu menghasilkan BBM jenis premium dan solar sebanyak 40 hingga 50 liter dari hasil olahan sebanyak 50 kg limbah plastik. Kualitas BBM premium ini memiliki kandungan oktan 95, sementara jenis solar setara dengan solar jenis DEX. Itu badan riset daerah ya, Jawa Tengah mempercayakan badan kita untuk menjadi solusi. Jadi bahan bakunya tentu bahan baku plastik yang diusahakan yang tidak laku. Itu produksinya BBM jenis apa Pak? Premium sama solar. Premium, oktannya aja udah 95, kemudian jadi di atas pertama kalau pertama itu 92, kemudian solarnya udah ada solar DEX. Inovasi pengolahan limbah plastik menjadi BBM ini bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan sampah plastik dan membantu operasional BBM para petani.